Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa pemerintah Kabupaten Kediri melalui dinas sosial memberikan bantuan sosial kepada para orang dengan kecacatan berat, ODKB dan orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat. Penyerahan bantuan sosial kepada para penyandang cacat berat dan ODGJ ini berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Kediri. Ada 68 orang penerima bantuan sosial yang berasal dari seluruh desa di Kabupaten Kediri. Bantuan sosial yang diberikan berupa sembako dengan nilai 300 ribu rupiah per paket. Setiap satu paket berisi beras 10 kg, minyak goreng 4 liter, kecap kemasan besar, gula 2 kg dan abon lele 2 bungkus. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Harsono melalui Kabit Rehabilitasi Sosial dan Diyah Saktiana mengatakan tujuan dari pemberian bantuan sosial ini untuk meringankan beban masyarakat. Pasalnya, para penerima bantuan berasal dari kalangan keluarga kurang mampu. Alhamdulillah, saya juga melihat teman-teman yang... Alhamdulillah, tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kediri mengalipasikan bantuan sosial untuk penyandang ODKB. ODKB, orang dengan kecacatan, orang dengan ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Untuk tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri mengalipasikan 68 orang yang di-cover dari ODKB di Kabupaten Kediri masing-masing mendapatkan paket sembahkus semilai per paket 300 ribu sebanyak 6 paket. 6 paket ini diserahkan 2 tahap. Tahap pertama sudah diserahkan di dalam hari raya itu. Karena Pemerintah Kabupaten Kediri, Bupati, Dua Rianti, Tresno menginginkan mereka juga bergembira pada waktu bulan Ramadan dan menjelang hari raya itu di-bibri. Sudah diserahkan 3 paket, dan yang tahap kedua diserahkan pada hari raya itu. Pada tahun ini, Dinsos Kabupaten Kediri mengalokasikan 6 paket sembahku untuk para ODGJ dan ODKB dari anggaran pendapatan daerah. 3 paket telah diserahkan menjelang hari raya Idul Fitri lalu, dan sisanya 3 paket diserahkan hari ini. Bupati Kediri menginginkan para penerima bisa bergembira dalam menikmatinya. Dari Kediri, Yanuar Dedy, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.